Lain dulu, lain sekarang. Namo-namo yang ada di Blemang sekarang ini, ini banyak berubah. Baik karena memang wilayahnya itu berkembang, atau ada perubahan rezim, ya dari zaman Belando, kesultanan, sampai kemerdekaan, berubah. Nah, yang kita patut ingat, itu setiap daerah-daerah itu punya cerita, punya histori. Jadi walaupun sekarang namonya itu sudah berubah, tetap baik daerah-daerah ini menyimpan cerita-cerita masa lalu, artinya punya sejarahnya masing-masing. Karena itu penting, kita untuk mendokumentasi ke atau naui namo-namo yang ada di Blemang saat ini. Karena itu kita akan coba ulas namo-namo Apobe yang hilang. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, macam biasa ya, Mang Dayat mohon izin untuk ini seduluh 25 detik. Katanya kotak tua, katanya kotak tua, Tapi jaga budaya tidak pernah dijaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang, dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT Wong Palembang ada di pangku sehari adi junjun Palembang sudah ngejalanin masa yang panjang dari masa Sriwijaya sampai saat ini. Kalau masa Sriwijaya mungkin seharulah ya, kita mendeteksi namo-namo dulu itu Apo, karena sudah terlalu lama. Tapi dari masa-masa Kesultanan itu masih ada sebagian yang bisa kita deteksi. Dari masa Kesultanan, kemudian masuk masa Belando, berubah namo. Pasti berubah. Kemudian masuk masa Jepang, penamuan juga pasti berubah. Di awal kemerdekaan juga kita akan berubah namo-namo. Tolong komentar, karena Mang Dayat pengen mendokumentasi ke. Di konten ini, Mang Dayat akan membahas yang bisa, Baik. Ini yang ketemu-ketemu, Baik. Jadi sebagian. Jadi Apo, Baik, pergeseran namo yang ada di Palembang. Namo-namo yang kemungkinan bisa kita deteksi dari masa Kesultanan, ialah namo-namo lama dari kelurahan-kelurahan yang ada di Palembang. Yaitu kelurahan yang ada penomorannya, ulu dan elir. Kita kenal dengan 1 elir sampai 36 elir. Sebenarnya 37 elir ada. Kemudian dari 1 ulu sampai 16 ulu. Ini adalah penamuan-penamuan asli Palembang pada masa Kesultanan. Mungkin ada yang baru juga, tapi sebagian besar adalah asli. Karena itu Mang Dayat sebenarnya menggugah juga ada harapan pengennya namo-namo kelurahan ini dibalik ke nama aslinya. Katanya tidak senang dengan buatan Belando. Ulu elir ini kan buatan Belando. Penomoran-penomoran ini. Setiap namo-namo asli ini punya cerita, punya sejarahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya dibalik ke lagi, sejarah ini akan terangkat. Anak-anak muda akan lebih gampang menelusuri, oh dulu kampung aku ini, ini. Misalnya, kelurahan 1 elir. Kita balik lagi ke Gugulamo, yaitu Palembang, Lamo. Kemudian, kelurahan 2 elir. Kita balik lagi ke kelurahan Sabok Kingking. 3 elir. Kita balik ke kelurahan Lemahabang atau Lemahabang. Jadi kalau menurut Mang Dayat, perubahan-perubahan ini mungkin agak sulit, agak repot. Tapi perubahan-perubahan ini, Mang Dayat yakin, itu akan menimbulkan atau memunculkan identitas kita sebagai wong Pelembang. Jadi kita akan lebih tahu jati diri kita, asal-mu asal kita. Kalau kita terus ke, namo-lamo dari daerah-daerah. Tadi kan sampai 3 elir, sekarang 4 elir. 4 elir itu namo-lamonya dulu adalah Kuiran. Kemudian, 4, 5. 5 elir itu dulu namo-lamonya Lawang Kidul. 6 elir, namo-lamonya puluh. 7 elir, namo-lamonya adalah Sungi Juruju. Nah, Sungi Juruju, tempat Kapten Arifai meninggal. 8 elir, namo-lamonya adalah Kemas. Jadi di situ memang banyak uang kemas. Kemudian, 9 elir, Kebangkan. Namo-lamonya Kebangkan. Jadi banyak uang yang dari bangka. Kemudian, 10 dan 11 elir. Nah, ini sama. Yaitu, namo-lamonya Sungi Bayas. 12 elir, gogok Patengan. 13 elir, gogok Sungi Rendang. 14 elir, namo-lamonya adalah Terusan. 15 elir, gogok Sayangan Darat. Kemudian, 16 elir, ini namo-lamonya gugok Pangeran Mangku. Jadi ini adalah tempat Pangeran Mangku Negara dulu. 17 elir, namo-lamonya adalah Payaman. 18 elir, gugok Kepandean. Nah, namo-lamonya Kepandean. Ini tempat Pandai Besi. 19 elir, gugok Kapuran. Jadi Kapuran ini dulu waktu bangun BKB, konon kabarnya kapur-kapur untuk bangun itu di sini ditaruh. 20 elir, itu namo-lamonya adalah Mejid Agung. Kadang-kadang disebut juga di sini daerah tempat pengulon. Gugok Pengulon. 21 elir, namo-lamonya adalah Pemarian. 22 elir, gugok Kemenduran. 23 elir, gugok Soak Bato. 24, 25, 26 elir. Nah, ini adalah gugok Kebonduku. 27 elir, namo-lamonya depatin darat. 28 elirnya, namo-lamonya depatin baru. 29 elir, ini gugok Sungi Tawar. Sudah ada kontennya ya, di sini ada sungi, pacat nyembuh ke segala penyakit. 30 elir, gugok Suro. 31 elir, ini namo-lamonya Srengam. 32 elir, namo-lamonya adalah Kebond Gede. Di sini juga ada makam Astana Kebond Gede, yaitu tempat makam Sultan Muhammad Mansur. Makanya depan makam itu, namo-lamonya Jalan Sultan Muhammad Mansur. 33 elir, nah, namo-lamonya ini adalah Kedokan. 34 elir, namo-lamonya Soak Bujang. 35 elir, namo-lamonya Tatang. 36 elir, ini yang tidak disebut uang Tangguh Buntung. Tapi namo-lamonya bukan Tangguh Buntung, itu nama baru. Malahan namo-lamonya adalah Suwadin. Kemudian 37 elir, namonya Sungi Rengas. Makanya tadi di awal memang dari omong ke 37 elir itu ada. Tapi saya angkatin lagi. Nah, kita lanjut ke Seberang Ulu. Namo-lamo dari Seberang Ulu. Jadi dulu lengkap dari satu ulu sampai 16 ulu itu ado galo. Jadi satu ulu itu, dulu namonya adalah Merogan. Gogo Merogan. Kemudian dua ulu, namo-lamonya Perigi. Tiga ulu, tiga ulu ini ada dua namo. Gogo Tembok dan Gogo Sodagar Yucing. Jadi namonya ada dua dulu. Kemudian empat ulu. Empat ulu ini namonya dulu adalah Semajit. Lima ulu. Lima ulu ini dulu namonya Kedokan. Kemudian enam ulu. Enem ulu ini namo-lamonya adalah Kenduruan. Masih ado lorong Keduruan. Nah, itu sisa-sisa nemu ulu. Karena banyak yang nanya. Bang Dayat, ngapun nemu ulu tak kati. Nah, di mana nemu ulu itu? Ya, di situ di lorong Keduruan itu tadi. Kemudian tujuh ulu. Tujuh ulu ini lebih dikenal dengan namo-lamo Klenteng. Atau Gogo Klenteng di sini. Kemudian delapan ulu. Lapan ulu ini Gogo atau namo-lamonya Kedemangan. Sembilan ulu. Sembilan ulu ini namo-lamonya itu Sungi Aor. Nah, ini Palembangnya kentelan Sungi Aor ini. Karena Sungi Aor ini adalah sungi yang bersejarah. Tempat perang yang waktu Sultan itu menghancurkan loji Belando. Kemudian sepuluh ulu. Gogo atau namo-lamonya Tembok Batu. Sebelas ulu. Gogo Sungi Rasu. Dua belas ulu. Namo-lamonya adalah Karang Belango. Tiga belas ulu. Namo-lamonya Temenggungan. Empap belas ulu. Namo-lamonya Tuan Kapar. Untuk lima belas dan enam belas ulu. Belum ada catatan. Nah, cuman lima belas dan enam belas ulu sebenarnya punya sejarah yang panjang. Mang Dayat akan buat di konten terpisah. Kemudian kita akan bergeser. Penamuannya sudah bergeser karena memang daerah itu mulai berkembang. Simpang empat kampus. Uang-uang dulu nyebutnya simpang empat kampus. Tapi perhatikanlah. Sekarang ini lagak merubah. Anak-anak muda sekarang banyak nyebutnya itu apa? Simpang PS atau simpang PI. Tidak lagi simpang kampus. Kalau dulu uang nyebutnya simpang kampus. Kadang ada nama lainnya simpang sport hall. Jadi simpang kampus atau simpang sport hall. Selanjutnya adalah simpang patal. Simpang patal masih banyak yang tahu. Tapi perhatikanlah beberapa tahun ke depan ini akan hilang. Ngapoh? Anak muda sudah menjulukinya bukan simpang patal lagi. Tapi simpang PTC. Untunglah di underpassnya itu ditulis simpang patal. Karena apa? Karena punya nilai sejarah. Yaitu patal adalah pabrik pemintalan. Yang dulu ada di Hotel Novotel. Kemudian Talang Jawa. Talang Jawa. Nah ini banyak yang tidak ingat lagi. Ini Talang Jawa. Ada tahu lagi banyak. Talang Jawa ini yaitu jalan Kolonel Atmo. Kolonel Atmo. Itu dulu namanya Talang Jawa. Jadi namanya Talang ya itu kebon-kebon. Jawa ya mungkin dikelola oleh Bang Jawa. Sampai di sini dulu konten Mang Dayat. Kalau ada salah-salah kata. Baik dari narasi ataupun video. Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah. Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biarkan sedih di hati. Mari bernyanyi, mari menari. Jangan biarkan...